Sebuah bayi laki-laki ditinggalkan orang tua yang baru melahirkannya di sebuah klinik bersalin di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua orang tuanya pamit mengambil uang untuk membayar biaya persalinan tetapi tidak kunjung kembali. Seorang bayi laki-laki di Makassar, Sulawesi Selatan ditelantarkan orang tua yang baru melahirkannya di sebuah klinik bersalin Balai Kesehatan Ibu dan Anak BKI A Rakyat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo. Berawal dari sepasang suami istri yang datang ke klinik bersalin tersebut pada 19 Maret. Sang istri yang hendak melahirkan memilih pelayanan kelas 2 dan tidak memiliki BPJS Kesehatan. Pada 23 Maret, ibu dan bayi diperbolehkan pulang. Namun beralasan menunggu kapal ke bau-bau Sulawesi Tenggara, mereka minta agar tetap berada di klinik. Pekan berikutnya, keduanya beralasan bayi masih kecil dan kembali minta agar tetap berada di klinik. Pada 10 April, kepada para tenaga kesehatan, sang ibu pamit ke anjungan tunai mandiri, mengambil uang untuk membayar biaya persalinan. Hingga hari ini, ibu dan ayah bayi tidak kunjung kembali ke klinik bersalin untuk menjemput buah hati mereka. Sejak ditinggalkan orang tuanya, sang bayi dirawat di klinik. Barang-barang milik ayah dan ibunya pun masih tersimpan di kamar rawat. Pengelola klinik juga hilang kontak dengan orang tua sang bayi. Pengelola klinik bersalin melaporkan keberadaan sang bayi ke Polsek Wajo, Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Sebenarnya sih, kalau dia mau datang cerita ke kami, kami bisa selesaikan secara baik-baik. Tapi sekarang ini kita mau hubungi siapa, ini enggak ada. Kalau soal perawatan anaknya, insya Allah, kami ada rezeki untuk gitu. Yang kita tidak bisa tanggung, sakit dan kesehatannya kita enggak bisa hindari. Kalau terjadi apa-apa, gimana itu? Pasti balik sama kami. Kalau soal pakaiannya, apanya, semua kita enggak siap. Oh, tapi untuk sementara masih ditanggung sama pihak rumah sakit dari makan? Selama dari sini tuh anak-anaknya, ya kami tanggung. Selain meninggalkan bayinya, kedua orang tua juga belum melunasi biaya persalinan sebesar 10 juta rupiah. Polisi kini mencari pria dan wanita yang meninggalkan bayinya di klinik bersalin itu.